Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku belum mengetahui dan masih mempertanyakan kabar yang menyebutkan sebanyak 83 warga Bekasi meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan situs lapor COVID-19 diketahui, sejak Juni hingga Juli 2021, sebanyak 546 orang yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia, di mana kasus terbanyak ditemukan di Kota Bekasi, Jawa Barat, yaitu sebanyak 83 kasus. Menurut Rahmat, data kematian akibat COVID-19 di Bekasi telah terdata dengan baik, termasuk mereka yang menjalani isolasi mandiri juga terus dilakukan pemantauan. Namun Rahmat mengakui bahwa data yang ditunjukkan ke dirinya hanya sebatas data yang bersifat umum dan secara spesifik ia tidak bisa memastikan berapa persisnya warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di luar rumah sakit. Sementara terkait lahan pemakaman di TPU Pedurenan, Rahmat menyatakan akan terus dilakukan perluasan. Namun ia juga menyadari lahan seluas 6 hektare khusus kasus COVID-19 yang disediakan kini terus terpakai dan kemungkinan akan penuh jika kasus terus-menerus berloncap. Kita tidak tahu dia mengambilnya data dari mana. Nah yang jelas kan sekarang ini bagi orang yang meninggal kita sediakan yang tentunya yang bukan di rumah sakit umum atau bukan rumah sakit suasana itu di rumah singgah. Nah sehingga pengendalian terhadap virus atau apapun juga di pemulasaran itu sudah menulis standar. Yang kedua dari rumah singgah. Kalau ada hal-hal yang tadi berasalkan identifikasi itu tertinggi, saya belum tahu nih, forum ini belum tahu. Tapi setiap jenazah yang keluar, baik keluar tidak dimakamkan di TPU Pedurenan.